Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber saya mau ke Pasau Pasau tadi sebelum break Anda dan juga teman-teman pimpinan yang lain dianggap balas dendam kemudian mencari panggung kemudian menzolimi Pak Firli Bauri yang diduga dilaporkan dengan sederet pelanggaran kode etik begitu iya sebenarnya kalau mau bicara prosesnya sebagaimana itu terjadi itu prosesnya akan panjang kan gak mungkin ngumpulin orang 56 entitas itu begitu cepat jadi itu diskusi yang akhirnya kita gimana ya walaupun kan kalimat yang disebutkan oleh ketua dewas itu bahwa ada persoan krusial di DPR juga kata krusial di undang-undang itu ya terus pada bagian lain beberapa kali saya bilang di media saya gak bisa berharap banyak di dewas ini karena bagian mereka bagian dari masalah terus ditanya orang lagi lu kok bagian dari masalah kok kamu kesana terus mau kemana ke Jokowi langsung kan gak mungkin kan karena itu bidangnya dia jadi yang saya bilang tadi itu tiga peraturan yang dibuat oleh mereka itu itu detail disitu dan ini semua dilanggar gitu ya kata sinergi aja udah gak sinergi lah itu ya kan belum lagi kalau kita bicara keadilan belum lagi bicara profesionalisme profesional gak sebagi gitu belum lagi kita bicara kepemimpinan ada anak buahnya digituin itu profesional gak gitu jadi maksud saya kalau dibilang itu mencari panggung itu biarin publik itu biasa begitu itu jangan dilarang publik itu harus menilai saw itu bodoh udah batak kampungan itu biarin aja gak apa-apa itu bagian dari dinamika itu bagian dari demokrasi yang gak boleh adalah nimpukin muka gue gitu nanti gue balasin sama batu yang lebih gede bisa juga gitu kan kalau emosi kan gitu tapi maksud saya ini adalah ini dinamika yang menurut saya itu biasa dan saya pikir yang paling baik adalah kalau di hukumnya ini ada due process of law ini ada due process of ethics nah itu kita kesana itu due process of ethicsnya kira-kira gitu oke Bang Ali kan sebetulnya tadi kalau misalnya presiden punya political will ya karena kan dewas ini betul-betul di bawahnya presiden Jokowi jadi kalau misalnya presiden melihat bahwa hubungan antara KPK dengan Polri sedang tidak baik-baik saja tidak ada sinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Saud kan presiden bisa turun tangan kalau tadi seperti Lae Saud menyebutkan tentang tidak sinergis kemudian tidak profesional dan lain-lain ini kan orang luar yang nilai kan kalau kita percaya bahwa KPK itu adalah lembaga independen beliau pernah menjadi wakil ketua KPK saya mau bilang juga jangan tarik-tarik juga presiden ke situ jangan tarik-tarik biarlah kita lihat KPK ini sebagai lembaga masalahnya dewas di bawahnya presiden langsung mau dibawa di atas kiri kanan kita udah percaya bahwa dewas dan para komisioner disana itu diatur dalam undang-undang secara independen mereka punya integritas mereka punya nilai-nilai yang tidak bisa kita ragukan orang menjadi pimpinan KPK itu tidak gampang beliau tahu itu kan cerita itu karena itulah setelah ada di luar beliau dan lain-lain ini sahabatku wakil menteri juga kan tentu kita sudah tahu kita tidak pernah ada di KPK tapi kita lihat institusi KPK itu sejak ada sampai hari ini semua orang punya rasa percaya kepada KPK ya kan karena itulah maka seperti di tempat-tempat yang lain juga mereka selalu bilang bahwa kami masih cinta eh bukan kau saja yang cinta KPK itu semua rakyat Indonesia merasakan memiliki KPK itu tapi kan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK apakah itu tidak menjadi konon kalau begini cara kita memberitakan tentang KPK orang belum diadili orang belum dibikin apa-apa kalian sudah bilang dia pengkhianat tentang KPK itu tidak becus KPK itu tidak profesional kira-kira orang menilai apa siapa bisa lawan media siapa bisa lawan media sosial jadi kalian telah menzelimi orang Bang Ali tapi berarti pemerintah melihat bahwa hubungan antara KPK dengan Polri baik-baik saja ya tidak ada yang memanahkan ini institusi negara Nana KPK dan kepolisian itu institusi negara dari mana bisa tahu dia tidak ada masalah di sana tidak baik-baik saja karena Nana saja yang pakai istilah itu mereka baik-baik saja oke mereka baik-baik saja ya saya mau ke Pak Beni Pak Beni ini beberapa penyidik dan juga penyelidik Polri sampai mengancam ingin minta dikembalikan ke institusi asalnya kalau tidak ada penjelasan dari pimpinan KPK soal pencapotannya Brigjen Ender bahkan mereka ketika dipanggil oleh pimpinan KPK sampai walk out karena ada jiwa korsa di situ apakah kemudian ini akan tambah memperuncing hubungan antara KPK dan juga Polri sampai ada ancaman seperti itu ya kami melihat disini ketika Pak Firi ingin berdialog dengan para penyidik ini kemudian kalau kita lihat dari rekamannya ya dengan rekamannya para penyidik ini kemudian bereaksi artinya apa yang diharapkan penjelasan itu tidak didapatkan nah menurut kami ini perlu nanti hasil dari dewaslah yang independen ya kalau dari Pak Firi mau dianggap asubjektif nah ketika sudah diperiksa diuji di dewas itulah hasil final yang bisa nanti disampaikan ke penyidik tapi dengan keinginan mereka dengan jiwa korsanya yang tinggi mengancam ingin dikembalikan ke Polri ini tidak membuat hubungan kedua institusi ini akan memburuk ya Pak Abini kami melihat bahwa Polri dan KPK ini kerjasama sudah ada landasannya sudah ada MOU-nya sehingga ini pasti terus berlanjut karena saling membutuhkan oke saling membutuhkan ya satu komitmennya sama untuk menegakkan hukum terhadap tidak pinjang korupsi kedua KPK ketika turun ke lapangan pun minta bantuan dari Polri ketika penangkapan pemeriksaan sementara dan sebagainya jadi ada saling ketergantungan disini jadi tidak mungkin kemudian nanti mau jalan sendiri oke ada saling ketergantungan Pak Saud kalau Anda lihat apakah kemudian saling ketergantungannya ini memburuk karena ada motif politis ini Anda melihat gak sih ada motif politis dari pencopotannya Pak Ender karena kayaknya sulit deh memisahkan itu kalau Anda mau masuk ke detail detailnya ya kan tentunya kita bicara paling enak itu kalau kita bicara dari timeline dari timeline itu akan kelihatan aksi-reaksinya kayak apa dinamiknya disitu terus kemudian kalau kita menganalisis lagi kembali lagi kenapa Ender ini sebenarnya dia dikembalikan besok dia kerja itu selesai selesai gak ada masalah tadi kan kita udah bicara pemberantasan korupsi yang sekarang indeks persepsinya sangat memalukan begitu gitu ya dari 40 turun 34 gitu itu kan nanti orang kan melihat saya berkali-kali berulang mengatakan ketika tahun 2012 seluruh badan anti korupsi sedunia kumpul di Jakarta mengeluarkan komitmen Jakarta dua intinya pertama gak boleh mecat ketua KPK sembarangan tapi juga tidak boleh ada ketua KPK yang abuse itu stated disitu oke ketiga melindungi pekerja sekarang dunia internasional ngelihat eh itu komitmen Jakarta kan di tempat loh kok lu pulangin orang sembarangan oke gak jelas juntruhannya gitu jadi maksud saya kita datang juga kesana itu bukan tanpa naskah akademik tanpa persetua apa namanya international value jadi anda melihat ada motif politis gak dari pemulangan sangat naik kalau kita bilang tidak ada motif politis oke bang denny anda melihat itu juga motif politis saya perlu tambahin dulu nih oke apa nih Pak Ngabalin tentu Pak Tumpak tidak disini tapi yang apa yang saya sampaikan tadi saya bertanggung jawabkan Pak Saud juga disana ada dialog yang seperti itu saya insya Allah tidak menyampaikan sesuatu yang keluar dari dialog kami meskipun rincian di detailnya tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ya bahwa memang ada persoalan dengan undang-undang 19 terkait dengan keundangan dewas oke yang kedua terkait dengan pertanyaan itu banyak dialog yang terjadi di ruang publik bahwa politik hukum kita sekarang ini tidak lagi meletakkan KPK sebagai lembaga yang independen keluar dari kepentingan-kepentingan politik satu tadi saya sudah katakan dia bergeser dari independent agency lembaga yang independen menjadi eksekutif agency dan itu pun dikuatkan dalam putusan MK MK yang dulu menjadi benteng pertahanan KPK karena undang-undang KPK sejak dulu diuji tidak pernah diruntuhkan sekarang menegaskan itu sehingga bagi saya memang pemberantasan korupsi kita sekarang bergeser itu sebabnya kami yang dulu hadir ke KPK itu boleh dikatakan menjadi benteng dari KPK terhadap serangan-serangan karakter terus fight back sekarang terpaksa datang dalam posisi yang berbeda oke bahwa KPK adalah bagian dari masalah jadi kenapa demikian karena terus terang dialog-dialog saya dengan beberapa apa pimpinan negeri ini itu memotret bahwa hukum sudah menjadi bagian dari instrumen pemenangan pemilu 2024 oke jadi motif politiknya kental begitu sekarang karena tapi saya menjawab pertanyaan Nana dulu Bang boleh saya teruskan Bang ya boleh saya teruskan ya bahwa ada kasus-kasus di KPK yang itu adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024 dan dan boleh dibantah tapi itu menjadi rahasia publik ketua yang ini kasusnya ABC oke tokoh yang itu kasusnya ABC sehingga kemudian hukum itu menjadi daya tawar bergening untuk Anda berposisi di mana berkoalisi di mana bisa dibantah tapi seandainya kita bisa bicara dengan terbuka itu sudah menjadi ini ya sudah menjadi rahasia umum ya di belakang layar nah terakhir dari Sena kalau tadi kita bicara komunikasi maaf maaf Pak Bini itu kan karena satu kasus nih bolehnya dikatakan Endar dari awal saya katakan ini bukan kasusnya kami datang kalau bapak-bapak membaca laporan kami itu bukan itu fokusnya kami menyebut dari tadi tuh persoalan dari gubernur sampai yang terakhir jadi kalau fokus kita hanya pada kasus bergenjah Endar bukan itu saya datang hari Jumat Bang dari Melbourne itu dapat apa undangan untuk aksi hari Senin begitu saya lihat siapa yang hadir kenapa kita harus turun lagi nih umur-umur kita begini oke jadi pencapatan bergenjera itu puncak gunung S ya ini adalah enough is enough oke puncak gunung S cukup sehingga kami datang untuk ini KPK stop jangan menjadi bagian dari pertarungan politik oke KPK jangan jadi bagian dari pertarungan politik Bang Ali sebentar saya tidak mengarahkan fokusnya kepada pembahasan Endar saja tetapi termasuk di dalamnya tadi mengenai kebocoran dokumen kalau soal Endar juga saya melihat dan KPK itu membuat rilis resmi 5 orang taken karena habis priodenya di KPK kami di kantor staff presiden itu juga ada dari Bank Indonesia ada dari PPATK dan lain-lain Departemen Keuangan dia masa ada masa tertentu yang diatur lewat keputusan surat keputusan kepala staff pada waktunya mereka dikembalikan dan lain-lain kami mengerti itu semua itu cerita tapi kenapa bisa ada di ruang publik bahwa pemecatan sepihak kenapa ada di ruang publik dikembalikan dengan macam-macam istilahnya itu dimana dimana ditemukan kalimat-kalimat itu jadi ada yang mengatakan bahwa Kapolri salah begitu mau mengirim surat perpanjangan yang saya mau bilang dimana ditemukan kalimat bahwa Brigadir Jenderal Endar ini dipecat secara sepihak kemudian dipulangkan dan segala macam padahal 5 orang komisioner KPK itu menandatangani dan dia telah habis masa waktunya ada di KPK nah kalimat-kalimat inilah yang menjadi framing dimana-mana sehingga menyedutkan sosok yang namanya Firly itu orang yang otoriter tadi lah yang menyebutkan dia tidak profesional tidak sinergis dan macam-macam itulah yang saya protes itulah yang saya katakan kepada sahabat-sahabatku senior senior ini tapi tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Saud sulit memisahkan multi-politis justru membenarkan yang tidak benar kalau dia orang datang kemudian bilang pecat berhenti tidak punya integritas orang tidak bertanggung jawab apa namanya itu kenapa kita menghukum orang seperti itu kalau itu dewas diserahkan kepada dewas kenapa kita gak bisa sabar biar dulu proses itu berjalan di dewas tapi kita sudah memberikan penilaian macam-macam apa perasaan istrinya apa perasaan anaknya oke ini nothing personal ini semuanya orang banyak dikritik oke saya mau ke Prof Muradi Prof Muradi Anda melihat apakah kemudian konflik antara KPK dengan Polri ini terseret dalam motif politis ya masuk gak sih ke dalam situ ada ada dan memang saya kan simple begini tadi yang soal jiwa korsa segala macam gak ada ceritanya kalau kemudian walaupun dia sudah pensiun ya itu kemudian menolak perintah apa gak respek sama apa sama apa namanya senior gak ada ceritanya jadi kalaupun kemudian tiba-tiba disebut jiwa korsa pertanyaan saya simple saja jiwa korsa yang mana jangan-jangan sorry saya bilang jangan-jangan ini memang ini bagian dari endah simple oke bukan sebagai bagian dari institusi itu poin pertama jadi saya ingin lulusan itu dulu yang kedua kalau pun misalnya ini dianggap menguntungkan menguntungkan regim sekarang saya justru sebaliknya ngeliatnya dengan misalnya mohon maaf sekali lagi apa Kapolda Metro itu diambil dari KPK diambil bukan dari misalnya apa Tour of Duty dari Jawa Tengah dulu atau Jawa Timur atau misalnya Jabar naik ke Metro atau misalnya dari Sumatera Utara naik ke Metro artinya buat saya justru sebaliknya ini saya justru merasa bahwa ini ada skema yang berbeda dari skema yang sebelum-sebelumnya apa skemanya apa nih ya skema kalau dulu ngeliat KPK itu kan apa apa namanya apa abang-abang ini kan ngebela KPK hari ini abang-abang ini kan mengkritisi KPK karena apa karena pimpinannya mungkin tadi mungkin adalah mantan apa mantan Polri sudah sudah pensiun nah itu yang kedua yang ketiga kalaupun dari 2024 saya kira Pak Jokowi apa legasi yang mau beliau bangun menjaga tadi supaya kemudian lembaga-lembaganya hidup rukun dan membangun proses demokrasi yang lebih baik saya sih gak melihat bahwa ada motif yang kemudian memaksakan misalnya apa namanya orang untuk misalnya didorong supaya jadi untuk Pilpres 2024 gitu karena yang lain dan sebagainya jadi kalaupun ada motif ada motif tapi justru saya sebaliknya motif itu bukan menguntungkan pemerintah justru ada motif yang lain kemudian menguntungkan yang apa namanya calon yang lain mungkin oke apa maksudnya ini menguntungkan siapa ini konflik antara ataupun hubungan yang tidak hormonis antara KPK dengan Polri ya sekarang begini Mbak simple aja Pak Sigit dengan Pak Fili dari mana sih sama-sama jadi polisi kok oke kalau mereka kemudian bertengkar gak begini ceritanya kita pernah misalnya dulu apa jaman dulu jaman Pak Tito dulu dengan Pak BG baik-baik aja selesai kemudian mereka ketemu selesai dulu misalnya jauh sebelum itu juga terjadi tapi buat saya proses ini kemudian orang ini seolah-olah kan berbeda sebenarnya tapi buat saya satu kuncinya tadi kalaupun mereka bisa ketemu selesai itu jadi apa yang diaksumkan Bang Denny Bang Saud itu kemudian selesai supaya kemudian posisinya sama-sama bahwa kemudian misalnya KPK sekarang posisinya turun di bawah tapi kan Pak Survei tetap mengatakan beliau ada di atas dibanding KPK dengan polisi maupun dengan kejaksaan oke oke saya bisa tangkap bahwa Prof Muradi mengatakan bahwa sebetulnya bisa selesai kalau misalnya ada proses komunikasi tapi tampaknya tidak semudah itu mudah saya yakin mudah hari ini saya berani jamin hari ini misalnya Pak Kapolri ketemu sama Pak Fili berdua saja oke selesai itu kok karena saya ingat sekali waktu Pak Tito rame dengan Pak BG ya saya menyarankan Mas ketemu sama Pak BG mereka ketemu besoknya tuntas kok oke karena apa karena di atas mereka jiwa kursusnya jauh lebih kuat mereka 20-30 tahun oke ya ada masalah komunikasi bisa jadi tapi lagi-lagi Nana kalau kita bicara kasus ini bukan hanya masalah endar oke dari awal saya katakan temannya endar mas betul tapi poinnya makanya saya ingin luruskan endar hanya menjadi puncak bunuh es dari sederet jugaan pengelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PD Mauri persoalannya pro ini bukan hanya persoalan endar kalau endar ini menjadi sangat personal ini jauh dari itu oke makanya mohon maaf saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK ya saya sudah baca itu bang kalau sekarang kenapa kami seperti ini karena kami kemudian dihadapkan pada posisi yang dilematis ini KPK nya seperti ini mestinya jangan-jangan dibunuh saja dalam artian dia tidak lagi menjadi bagian pemberantah korupsi dia bagian dari masalah itu oke jadi kalau kita hanya pada endar betul mungkin persoalannya pada komunikasi bisa duduk bersama kemudian diselesaikan tapi ini persoalannya lebih jauh dari itu yang bisa diselesaikan dengan hanya duduk saja ya ini persoalan institusional independensi persoalan integritas persoalan KPK yang sudah diarahkan kalau dikatakan mohon maaf ya ini tanpa-tanpa bermaksud lain-lain tapi kalau bicara apa tidak ada agenda untuk mengarahkan PIPRES dengan segala hormat saya tidak percaya oke saya menurut saya ada ya Presiden Jokowi bisa bilang nggak ada tapi saya bisa katakan itu kelihatan jadi Presiden Jokowi juga nggak jujur mengatakan itu sebelum break saya saya ingin-ingin tegaskan bahwa pintu masuk untuk kemudian yang Bang Deni sama Bang Sot sampaikan adalah Kapol ini ketemu dengan Ketua KPK simpel disitu kalau ini selesai itu kalau hanya Endar ya betul artinya maksud saya kan kita bicara soal Endarnya makanya Endar itu beresin satu ini supaya kemudian pintu masuk untuk asumsi kita tadi itu tidak terlalu kalau persoalnya Endar kami nggak ikut ngeikut aksi bukan disitu ini kan menjadi Gunung S ini adalah Gunung S makanya kalau bicara tentang status KPK kita masih bisa diskusi di saat hubungan dua institusi ini memanas saya harus jeda terlebih dahulu saya ingin kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa bagaimana melihat hubungan yang tidak baik-baik saja ini antara KPK dan juga Polri tapi kita harus jeda tetap bersama kami di Political Show selamat menikmati